Airnya dapet kan? Apaya dapet-apetnya? Bancaretannya? Bancaretannya dapet nanti Kan gue mau ngepot Halo semua, ketemu lagi di channel Social Driver Channel yang membahas otomotif dan lifestyle Masih bareng gue sama Edwin Kali ini kita mau road trip ke Semarang Semarangnya kita mau kemana? Ikutin terus perjalanan kita Sambil kita cerita-cerita tentang mobil yang kita pake satu ini Udah semua, Edwin? Aman ya? Udah, aman Lega nih, masih banyak yang kosok Ini kalo koper berdiri, kayaknya muat banyak ya? Muat, muat banyak Masih oke Sip, ya wes, oke Kita jalan lah, udah mau siam Cuacanya hujan-hujan Grimis Semoga aman-aman sampe jalan Oke, estimasi 5 jam 37 menit Semoga perjalanan lancar Ini berhubung perjalanan jauh Kita cari temennya dulu Mau drive-thru kopi Kopi asik Ditemenin cuaca mendung-mendung gini Grimis-grimis Mau order dong? Sari kak Kita ngisi bensin dulu ya Oh, gue sebenernya pengen tau kan Fillphone consumption-nya dia Jadi kita nol-in dari sini Kita ngisinya pake apa ya? Ini 92 kali ya? 92 sih Kelasnya Pertama Pertama Yang direkomendasikan memang 92 Tapi, kemarin gue sempet nanya Untuk XL7 ini Lo mau kasih RON90 pun masih oke? Oke, kita isi bensin dulu Kita cek angin Kalau ada yang kurang kita isi dulu Yuk Bensin udah aman Tekanan ban juga udah aman Kopinya juga udah siap Sekarang, kita berangkat ke Semarang Wow Lumayan juga ya Irrit juga loh dia mobil 16,9 Tadi kita dari 17 Ya, hampir 17 lah 17 Ini udah 35 km ya Dari tadi kita ngisi bensin Harusnya cukup Disitu gue nol-in Karena perjalanan kita itu masih ada 427 km lagi 422 Oh iya 422 Ya, mungkin nanti dekat-dekat kita mau masuk Sampai sana pas habis Iya, harus isi lah sekali lagi Kali enggak, biar aman Eh Hotel apa kabar cuy? Astaga Asli Lupa Kemarin itu jadinya apa ya? Kita ada beberapa opsi kan? Kita belum pesen hotel loh ini Coba kita cek Gue ngikut aja lah Ngikut Terakhir Ada beberapa sih kemarin Nah, hotelnya ini aja deh Ini kayak oke Udah aman Aman ya? Aman Ini surprise banget ya hotelnya ini Is Tangan dikasih tau Tangan pokoknya Tangan pokoknya Ya udah Ya udah Percaya aja dah Percaya aja lah Pokoknya Pisa bobo enak Ya Oke Lo capek enggak? Belum lah Tar aja makan siang lah gantian ya Ya weh Kita lewat ya Maik ke atas Sat Kan gue pernah pake R3 ya Pengalaman gue sih nyobain ini Kayak tadi tuh di flyover Cicampec yang layang Jalannya kan gitu-gitu tuh Bantingannya jauh lebih enak ya? Masih lebih empuk dari si R3 Lebih empuk dari R3 Bantingannya Terus Ground clearance-nya dia kan juga lebih tinggi ya Ternyata Adalah selisih berapa cm gitu Itu Gue pikir tadi kan bakal Kayaknya ini bakal limbung nih gitu Di jalanan yang kurang bagus Kayak gitu-gitu Ternyata enggak sih Dia lebih empuk Tapi lebih Lebih diem Lebih stabil Oke Gitu Jadi Apa Gak Gak berasa begini-begininya tuh Cicampec ke atas itu kan gitu ya Gak lalu ngayun lah ya Gue sempet Waktu itu gue coba Pernah mau jalan ke Bandung juga kan Gue pake S-Cross tuh Mobil itu Itu lebih berasa gitu S-Cross tuh lebih Lebih berasa Regresif Bantingannya dari ini Oke Mungkin karena Ya itu tadi ya Karena S-Cross kan Compact ya Jatohnya ya Jadi Kalo ini kan Wheelbase-nya lebih panjang Gue rasa itu yang bikin dia lebih Empuk juga gitu Jatohnya lebih enak Dipake Cuman Yang gue sayangkan ini aja sih Apa ya Pedal shift Gak ada Jadi kayak Lo kadang kan Mau take over orang gitu ya Di jalan Ini tuh kayak Berasa Duh gimana ya Akhirnya yaudah Mau gak mau lo Pake Gas Gitu Kick up kick down-nya aja Yang lo mainin gitu Sama tadi Ya yang lo bilang gitu Cruise control-nya aja Sayangnya Gak ada cruise control Itu lumayan kepake gitu Tadi awal-awal Gue belum pernah Gue gak pake mobil yang ada cruise control-nya Itu gue Kayak Apa sih pentingnya itu Tapi kalo lagi kayak gini Lagi jalan jauh nih Lagi jalan jauh Berasa gitu Lo kangen Lo kangen fitur itu Iya Karena kaki lo kan Ya apalagi kalo Di jalan tol ini kan Sekarang udah ada speed limit kan Lo mau mantang disitu kan Enak tuh Kalo pakai cruise control Yaudah lo set 80 Kaki lo minggir dari pedal gitu kan Iya Nah kalo ini kan mau kamu Yaudah lo tetep tahan disitu gitu Kayak gitu By the way Ngomong-ngomong bensin nih Itu gue liat bensinnya Naik lagi Naik lagi loh Jadi 19,1 19,1 19,1 1 banding 15 Iya Iya kan Oke lah Luar kota kayak gini Luar kota kayak gini Ya meskipun tadi-tadi kita banyak yang tau ya Iya Tapi tembus 19,1 gitu Oke lah Justru gue penasaran Ini kan kita Estimasi perjalanan kita kan 400an hampir 500 kilo lah ya Nanti kita sampai Semarang kota Itu Ehm Bisa ga ya kita dapet Kisaran 1,20 gitu Gua rasa sih dapet harusnya Kita coba ya Gua rasa dapet harusnya Gua rasa dapet harusnya gitu Karena Paling engga nih Kalo feeling gua Paling engga kita nyampe sana Ga ngisi bensin Semoga ya Semoga ya Semoga di perjalanan ga ngisi bensin lagi nih Iya semoga Asal jangan sampe nunggu mombok aja Sama Mungkin ini ya Jatohnya Ya karena dari tadi juga kita Jalannya kan ga tarik-tarikan Cukup santai Karena cuacanya juga lagi hujannya Jalanan beberapa area Tadi agak licin Gua ga Agak ga berani juga Karena Ehm Kemarin sebelum jalan Gua penasaran kan Gua pengen lihat Ehm Bannya dia pake apa sih Gitu Ukurannya kayak gimana sih Terus begitu gua tuh Oh ternyata dia cuma 195 60 Ringnya 16 Gak terlalu lebar lah Iya Makanya gua juga kayak Oke gua ga boleh terlalu Hajar kenceng kiri kanan kiri kanan gitu Karena Ga lebar lebar amat juga bannya gitu Jadi Gripnya mungkin ga se Enak kalo lu pake 205 215 gitu kan Udah ya kan Udah ya kan Udah cukup lah Cukup lah Ya kan Untuk Jadiin family car Kayaknya HP juga Oke Sama paling gini sih Yang gua tadi baru perhatiin ya Biasanya kan Ehm Wiper itu Intermittent itu Yang kayak cuman Sekali Sekali gitu Di beberapa mobil kan dia Intermittent itu Dia udah bisa di set tuh Speednya gitu Lo ngomong seberapa sering Atau makin lambat gitu Jarak jedanya makin jauh Yang ini dia belum ada Gitu Tapi udah ada intermittent sih Udah oke lah Belum auto juga kayaknya Belum auto Sama headlight juga nih masih Nyalain manual Headlight nya Gitu Belum ada auto nya Gitu 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 ya mungkin itu kekurangannya lah tapi kalau positifnya dari gue ini si sebion tengah ini dia udah namanya ini mirror ini keren dia udah pake video smart ya jadi di bagian pintu bagasi belakang itu ada ada kameranya dan ini bisa kita switch view nya bisa ke belakang ini ada kamera depan nih mungkin dari sini bisa lihatnya jadi mungkin fungsinya bisa jadi dashcap juga kalau kita arahkan ke depan bisa ya kan yang ini pencet yang ini kita bisa lihat ke arah depan ini oke sih dan kalau diarahin ke belakang beja jadi sebion biasa kalau gue ngebantu banget karena yang biasanya kalau ada lampu mobil dari belakang itu bikin silau kalau ini gak gak menyilaukan lah ini fiturnya oke lah jadi mungkin kekurangannya tadi kita gak ada ini atau headlight gak ada atau wiper ini wiper gak ada juga tapi dia kasih ini oke lah untuk kisaran ini kan yang kita coba ada kelas tertinggi ya alpha iya alpha gua bilang sih fiturnya udah cukup lah untuk mobil di harga berapa kemarin 250an lebih kan yang level dia nih 250 lebih udah enak sih dengan bantingan kayak gini iya wah gak cas dulu lah ada tuh gua bawa tadi kan itu pakai aja slotnya oh kayaknya sini gua tadi sih colok yang ini kalau gak salah nyambung ke head unit kan sama dia ada slot AUK satu oke oke mantap kita bisa terus sini tapi port lighter dia ada satu doang sih iya gak banyak sih satu disitu biasanya kan disini ada nih tapi mobil ini gak ada depan satu karena cukup bisa buat lupang di depan dua-duanya iya belakang ada man sebelah sini ini oh canggih juga berarti ada dua ya depan ada belakang ada iya jadi kalau lo pakai supir gitu ya lo gak perlu narik kabel dari depan untuk nge-charge lo bisa di belakang gitu kan aduh sepi nih dimana udah gak bisa radio lagi coba kita lihat menu nya ah ternyata udah ada bluetooth coba kita pairing dengan handphone gue yes asik ya gue lihat dan bluetooth nya jadi perjalanan itu gak sepi-sepi banget berarti dia tapi maps maps juga masuk? maps nya juga oh untuk audio ya iya oke kok tentunya cukup lengkap cuman mungkin kalo lo mau pasang kayak maps gitu ya kayak google maps atau wis mungkin lo harus emak pake aplikasi iya aplikasi gitu so far yang penting-penting tuh musik kalo di jalan kalo gak ada musik tuh aduh biasa banget pasti perjalanan ya 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 nice oke ya 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 Tau gak yang gua suka dari bagian interiornya? Si panelnya ini, warnanya piano black ke karbon-karbon Kalau si R3 kan, potensinya kayu, lebih sporty, lebih maco Terus juga gua suka ini, ada si Smart E-Mirror Dan kayaknya, secara dimensi mobil ini pas itu lebih besar, lebih tinggi Lebih tinggi, lebih lebar, lebih panjang Banyak juga Awalnya gua sempet pikir, karena R3 kan dibilangnya MPV kan dulu kan MPV yang kelas bawah atau agak-agak menengah mungkin gitu jatohnya Tapi untuk yang ini, dia bedain ya segmennya ternyata Jadi mungkin awal-awal pada bingung juga, ngapain sih gitu Dijajarin gak terlalu signifikan, kasat mata emang gak keliatan banget bingung bedanya Benar-benar, mirip-mirip tuh Sampai kemarin begitu gua pengen tau kan di mobil, apa sih istimewanya gitu Kenapa sih Suzuki ngeluarin ini gitu kan, kenapa ngebedain gitu kan Agak mirip gitu, ternyata kok begitu dicoba di bawah juga ya memang beda Feelnya beda ya Feelnya beda Karena gua bisa ngomong begini, karena gua dulu pengguna R3 Pengguna R3 Iya gitu, gua pernah pake R3 Lu udah tau lah ya, R3 tuh kayak gimana feelnya Jadi, masuk ke sini, sempet sih kayak tenaganya agak mirip-mirip Tapi ini lebih berasa lebih enak, karena R3 gua itu yang generasi kedua Gua lupa antara kedua atau ketiga, tapi sebelum yang facelift Gitu, jadi masih, masih apa ya, masih 1400cc Tenaga juga udah pasti beda, terus gitu ya Overall sih peningkatan kesini Peningkatan Peningkatan Gitu Ya kita bawa jalan jauh ini Kayaknya juga masih Oke-oke aja ya Masih enak, untuk jalan santai enak ya Tapi kalo lu, orang yang seneng jalan kenceng-kenceng gitu Kalo nyetir, tarik-tarik gitu Ya 1500cc Iya Nanti lu kesel sendiri Kesel sendiri Jadi ini mungkin kalo perjalanannya Gak terlalu jauh kali ya Gak terlalu jauh kali ya Lu masih, masih kerasa lincahnya Ya Terus AC Yang pasti belum dual zone Tapi AC nya Tapi AC nya udah digital Jadi Lebih gampang lah aksesnya Sudah ada mode-mode aja juga Disini bisa Arah semburan Bisa ke kaki Defogger Kedepang Oke lah Ini untuk Mengatur suhu 19 kali ini Panas banget loh Low aja low Low aja ya Cukup anget hari ini 32 derajat Dari ini Diluar sih indikatornya 32 ya Ya Panas banget sih emang keras lagi Sekarang jam Setengah 12 siang Setengah 12 siang Setengah 12 siang Tapi ngomong-ngomong kan tadi Di jalan Gue sempet pengen coba kan Tenaganya kayak apa sih gitu Meskipun Gue tau larinya gak akan Terlalu gimana-gimana banget juga Tapi gue pengen tau gitu Narik Coba narik di bagian tertentu Tadi jalan agak lempeng Bisa lah tadi 150 gitu Meskipun gak lama ya Nah bensinnya turun Jadi 17,3 Tadi kan 19 120 hampir Tadi kan Iya Gitu Ternyata turun Mungkin karena ini Settingan mesinnya beda Sama R3 Menurut Pihak Suzuki nya Ini sedikit lebih boros Emang Iya Tenaganya berasa lebih enak sih Cuman ya gitu Kompensasi pasti kan dibensin Nah yang beda lagi nih Win Dari si R3 itu Ininya Apa namanya Trim-triman Coknya Hmm Oh dia sampingnya udah beda ya Beda nih Dia Sampingnya sini Yang buat supportnya Yang leather Yang ini ya Fabrik Terus motifnya juga Garis-garis gitu Sporty sih memang Dibuat Nah Agak-agak Buket gitu ya Megang nih badannya Agak Lumayan Dikit lah Cuman memang Kalau gue rasa Tadi gue Miluknya tuh emang Terasa Lurus banget Agak banget Agak tinggi ya Bukan agak tinggi Tapi Kurang Kurang turun gitu loh kursinya Belakangnya Oh Oh jadi agak flat Posisi ini sama belakang Agak flat Gue gak tau ya Kalau misalnya Lu rasain disitu Jadi si Paha ini tuh gak nyangga Gantung ya Gantung Oke Biasanya Kalau gue naik mobil kayak gitu Untuk jarak jauh Gue ngerasa cepet pegel Hmm Gak tau lu sekarang udah Berapa ratus kilo nih nyetir Udah kerasa pegel Apa emang Baru Dua ratusan Belum 220 Hmm Enggak Biasa-biasa aja Belum capek sih Belum capek sih Tapi Agak berasa Panas memang Punggung sama pantat Memang Gingetan aja kali Kalo itu sih Mungkin Emang agak anget Gue Agak ganggu sebenernya Sama posisi ini nih Apa Posisi AC Terpisah ini Karena Mau lo bikin lurus pun Pipi lu tuh Kena Kena langsung Sama dinginnya gitu Maksudnya Gue pernah baca Sebenernya AC langsung ke badan itu kan Kurang bagus ya Buat kesehatan Makanya Gue biasanya AC tuh gue ketengahin Terus gue buang ke atas lah gitu Ininya Salurannya Nah Tadi gue mikir kayak Oh gue coba deh gitu Gue beser Ketengahin Dan pun tetep Masih kena nih Pipi Masa Masih kena pipi gue Gak bisa Ini gue udah mentokin tuh Gue udah mentok Jadi bagian Gue disini Nyetir lurus Itu Semburan AC nya Masih kena muka gitu Jadi agak Itu aja sih R3 Yang dulu tuh Belum begini gitu Semarang Semarang Kita sudah keluar Di kota Semarang Jadi perjalanan tadi Kurang lebih Berapa jam? Tadi itu berapa jam berapa sih? Setengah Setengah 9 ya? Setengah 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 Lima setengah lah Hampir 6 jam Hampir 6 Karena kan kita tadi berarti makan Berarti makan Isi bensin Terus Isi angin Dan lain-lain Jalanannya cukup santai sih Jalanannya juga gak yang kebut-kebutan kan? Jadi masih Siang Pas nih Ketempat tujuan kita nih Sebenernya Jamnya enak Sampai sana Semoga kita masih dapat sunsetnya sih Ya itu Harusnya bagus banget disitu Sunsetnya Kita mau satu tempat Yang bernuansa alam mbak Ya kan? Itu mungkin kita akan Pas moto-moto Sambil melihat Sunset Kalau ada Dan semoga gak hujan sih Kalau hujan bisa bumbar nih Sampai jumpa 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 Nah itu dia tadi Pemandangan kota Semarang Yang menurut gue Udah banyak berubah Dari terakhir kali gue ke Semarang Tapi sekarang kita mau lanjut Ketujuan utama kita Sekitar 30 menit dari kota Semarang. Terima kasih. Ini. Disini. Bisa dimana saja selengahnya sih. Bisa, bisa. Mau ke bawah, mau ke atas. Jangan sampai nyangkutnya naik nih. Tengah. Tengah aja ya. Tengah aja ya. Tengah aja. Mantep, mantep. Jakarta Semarang. Jakarta Semarang. Oke sih. Gue suka di mobil. Maksudnya gini. Gue sebagai orang yang pernah pakai R3. Terus sekarang naik ini. Ini peningkatan. Upgrade lah ya. Upgrade. Meskipun udah bukan R3 namanya ceritanya. Jadi XL7. Cuman. XL7. Yang gue rasain tadi kan. Ya kita udah bahas di jalan lah ya. Cuman. Bandingin sama R3. Gue suka ini. Tampangnya. Lebih sakar sih. Lebih sakar. Lebih sporty. Kayaknya jatohnya untuk diadu sama Rush sama Therios. Pantas ya. Pantas. Pantas nih mobil. Cakep sih. Cakep. Sama kalau yang di R3 itu kan lampunya belakangnya beda tuh. Ntar kalau kita lihat belakangnya. Termasuk depannya juga beda nih grill depannya. Dia dengan si bagian grillnya kayak begini gitu. Terus mukanya kayak lebih kotak. Jadi kayak lebih penuh aja gitu. Lebih sangar kelihatannya. Lebih. Menyerupai SUV lah. Sebetulnya. Ya. Dari grillnya. Ini dia. Emang pengen. Dibuat. Menyerupai SUV. Dari. Terus. Ada. Aksen warna silver dah. Jadi bikin tambah kokoh. Kesannya tuh memang bener-bener mobil ini bisa dipakai banget. Untuk. Petualangan. Asal-asalan. Asal-asalan. Meskipun bukan Jeep ya. Bukan Jeep. Tetap bukan Jeep. Tetap lah. Untuk. FWD ya. Mobil ini kan masih front wheel drive. Dia belum. Belum all grip juga. Kalau Suzuki kan teknologinya all grip. Betul. Jadi dia masih penggerak depan. Tapi overall. Ini oke. Kayak tadi kan. Kita sempat modal mandir. Nyobain jalan-jalan di sini. Ini kita lewatin jalanan. Mantap. Banyak yang jelek. Ini tanah semua. Banyak hubangan. So far sih gak ada masalah ya. Enggak. Tapi jangan dicoba lu. Masuk ke. Pertambangan gitu. Pake mobil ini ya enggak juga sih. Makanya kita enggak. Kita enggak turun kesana. Karena memang. Ya bukan peruntokannya juga gitu. Biar gimana juga. Ini bukan mobil jeep. 4x4. Yang lo bisa hajar. All terrain. Bahkan sampai mud. Dan kawan-kawan gitu. Jadi. Tapi kita pengen tes sedikit lah gitu. Light. Kira-kira kalau. Kasih sedikit off road gitu. Sedikit bermain lah. Yang. Bermain tanah sedikit. Masih bisa. Masih bisa. Ini lumayan tinggi loh. Lumayan. Glawan keliaran saya memang lebih tinggi. Glawan keliaran saya juga lumayan tinggi. Jadi ini mobil. Gue bilang. All rounder masuk nih. Betul. Ya. 7. Nah. Tipe yang kita pakai hari ini. Itu tipenya. Yang paling tinggi. Ada logo Alpha. Jadi tipenya adalah XL7 Alpha. Dia kasta yang paling tinggi. Nah. Dari belakang Win. Gue suka. Karena. Enggak tau ya. Ini dibikin aksen hitam. Ya. Kalau R3 kan dia sewarna bodi. Sewarna bodi. Ya. Jadi memang. Kesan. Maconya itu. Terefleksi dari sini lah. Kalau menurut gue. Dan juga. Nih. Spoiler ini. Oh ini udah plastik ABS itu. Jadi memang Suzuki yang sekarang kan. Dia mengeluarkan. Varian. Sporty. Yang udah pakai. Apa namanya. Part-part yang ada tulisannya. Emblemnya itu Suzuki Sport. Suzuki Sport. Betul. Gitu. Ya. 2. Kayak disini. Ada sensor parkir juga. 2. Ada kameranya juga. Menurut gue ini udah. Lebih dari cukup. Untuk mobil. Di bawah 300 juta harganya. Bisa dipakai. Sama keluarga. Lu bisa main-main. Tanah. Kayak kita sekarang. Terus. Keluar kota juga. Masih oke. Bensin. Tadi kita dapat. Sekitar 1. 16. 1. 17. Itu bawahnya. Normal. Normal tuh gak kita irit-iritin. Kita bejok gasnya. Kita salib. Mobil. Gitu kan. Istilahnya. Kita sedikit. Menyiksa mobil ini. Tadi di tol. Dalam arti. Gak dibawa pelan juga. Gak pelan. Gak pelan. 140. 160. Gitu kan. 60 gak nyampe cuy. Tadi lu pernah. 160. Sampai gue kayak. Wah kaget. Kaget. Ya tapi anyway. Maksudnya. Kita coba. Pengen tau gitu. Karena kita pengen tau. Konsumsi BBM nya. Seperti apa sih. Dengan. Dengan treatment. Emang kita nyetir. Sewajarnya. Gimana sih. Kadang lu. Ada jalan yang lu. Bisa kencang. Ada jalan yang lu pelan-pelan. Gitu kan. Jadi. Kita pengen tau nih sebenernya. Konsumsinya tuh. Satu banding berapanya itu. Aktualnya berapa sih. Nah ternyata kita dapet. 116. 117. Gitu kan. Luar kota. Ya. Nah paling. Berasanya itu. Begitu. Agak mulai ditarik-tarik. Tadinya kan. 116. 120. Itu turun. Jadi 116. 117. Balik lagi. Kalau. Gaya berkendara. Lalu agresif. Tarik-tarikan. Udah pasti bensin. Korban. Setuju. Jadi waktu kita bawa santai tadi tuh. Average bensinnya masih di 119 lah. Tapi pas Erwin tadi bawa agak sedikit kencang. Salip-salipan gitu. Terus ada banyak yang tanjakan juga jalannya. Gimana kita harus. Banyak-banyak kick down. Ya udah sampai sini tadi kita cek sekitar 116. Dalam luar kota. Menurut gua masih oke lah. Oke lah. Oke banget. Untuk mobil 1500cc oke banget. Bisa dibilang. Gak irit-irit banget. Tapi gak boros-boros banget juga. Untuk mobil. Seven seater. Yap. Ya oke. Jadi itu trip kita hari ini. Jakarta Semarang. 6 jam. Dapet hujan. Dapet panas. Dapet terik juga. Dapet macet sih kita. Untungnya gak dapet ya. Gak dapet. Perjalanan cukup lancar. Kita tadi break makan siang di Tegal. Tegal. Ya kan. Tegal atau berbes lah. Ya itu lah pokoknya. Jadi. View nya. Keren banget sih. Keren banget. Gua sih puas. Mobilnya juga enak. Pemandangannya bagus. Yang dicari sayangnya udah agak hilang. Tapi semoga masih dapet. Jadi. Kita segini dulu kali ya. Kita mau jalan-jalan. Kita mau. Jalan-jalan dulu sekarang. Sampai disini dulu. Jangan lupa. Subscribe. Comment. Dan like. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan video-video dari Social Driver. Kalau gitu. Kita pamit. Kita Social Driver. Sampai ketemu di video berikutnya. 상태. Ya da! Luat. Ya. Ya da cuerpo. Marah ya Shay. Ya ranies. Lorra. Sil above them. Terima kasih telah menonton!